Intro Kebupaten Indra Giri Hilir Optimis meraih prestasi pada ajang kejurda Fursal tahun 2022 yang akan dilaksanakan di pekan baru. 10 atlet Fursal kelahiran 1 Januari 2006 hasil seleksi seluruh kecamatan di Kabupaten Inhil, digembleng fisik dan teknik di venue Fursal di Tembilahan. Ajang kejuaraan daerah Fursal Riau tahun 2022 yang akan diselenggarakan di pekan baru, tanggal 2 hingga 6 Juni ini menjadi target Kabupaten Inhil untuk mendulang prestasi menaiki podium utama dengan meraih medali emas 10 orang atlet Fursal pelajar hasil seleksi seluruh kecamatan di Kabupaten Inhil. Kini menjalani pemusatan latihan di Venus Tembilahan, digembleng latihan fisik dan teknik untuk kematangan tim Fursal Inhil pada ajang kejurda Fursal Riau. Kabupaten Indra Giri Hilir akan mengirimkan tim Fursal pada kejurda disebut, di mana kita sudah melakukan seleksi dan juga akan melakukan training center ataupun pemusatan latihan. dari anak-anak kita yang kita seleksi dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indra Giri Hilir. Kita tetap dari awal, tetap dari dasar, dari fisik, mulai dari fisik, dari teknik bertahan, teknik menyerang, dan kekompakan tim yang paling utama untuk kita tumbuhkan. Ya alhamdulillahnya anak-anak ini memang sudah ada di pembinaan Fursal Inhil, jadi mereka memang sudah terbiasa dengan materi-materi yang kami kasih. Atlet Fursal Kebupaten Indra Giri Hilir yang menjalani pemusatan latihan persiapan kejurda Fursal Riau ini sesuai ketentuan panpel kejurda Fursal Riau, merupakan putra asli daerah Indra Giri Hilir di batas kelahiran 1 Januari 2006.